Sementara itu pemirsa pemain PSIS Semarang yang diterjunkan dalam laga uji coba menghadapi PSS Leman diakui masih ada kekurangan sehingga mampu dikalahkan tim tuan rumah. Salah satunya terkait konsistensi yang sempat kendor dan kehilangan fokus. Konsistensi menjadi kekurangan yang mencolok yang dihadapi tim berjuluk Mahesa Jenar. Kekurangan terlihat saat laga uji menghadapi PSS Leman di Stadion Mago Harjo. Akibatnya dalam laga ini PSS berhasil ditundukkan tim tuan rumah. Pelati Jafri Sastra mengatakan selaga uang PSS kebobolan pemain kembali dapat menjaga konsistensi sehingga kekalahan tidak terulang. Uji tanding ini merupakan salah satu upaya untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan serta kelebihan sebelum PSS maju ke kompetisi Liga 1 mendatang. Tapi selain itu kita kejangan keinginan sebagai mampu di terang. Terima kasih. Terima kasih.